Baginda Bawang Merah dan Bawang Putih Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia Terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati Dan seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang Dan seorang putri yang bernama Bawang Putih Kita sebut saja dia Bawang Putih Karena paras wajahnya yang cantik dan putih Sifatnya yang baik hati dan juga penuh Sayang sekali kebahagiaan keluarga itu tidak bertahan lama Karena ibu Bawang Putih sakit-sakit tak Dan meninggal dunia Tentu saja ayah dan Bawang Putih sangat sedih Dan kesepian sepeninggal ibunya Tak lama kemudian ayah Bawang Putih menikah dengan seorang janda yang beranak satu Karena sifat jahat dan selalu membuat orang lain menangis Mari kita sebut anak itu Bawang Merah Sungguh malang nasib Bawang Putih Karena tak lama kemudian Ayahnya pun meninggal dunia Dan kini semua harta kekayaan ayahnya dikuasai oleh ibu tirinya Setiap hari Bawang Putih diperlakukan seperti seorang pembantu Yang mengerjakan semua pekerjaan rumah Dan melayani kebutuhan ibu tirinya Dan kakak tirinya Semua kegiatan rumah Semuanya dilakukan oleh Bawang Putih Mulai dari bersih-bersih Mulai dari membersihkan rumah Setiap hari Bawang Putih melakukan kelihatan yang sama Tanpa ada rasa gelapusah Setelah membersihkan rumah Ia pun disuruh untuk mencuci pakaian Pada suatu hari Saat Bawang Putih Hendak pergi ke sungai Ia terjatuh Lalu Bawang Putih pun mengambil baju yang terjatuh Tanpa diketahui Baju milik Bawang Merah Telah hilang Dan Bawang Putih pun kembali ke rumah Sesampainya di rumah Ibunya pun sangat marah Dikarenakan baju kesayangan milik Bawang Merah Telah hilang Lalu dia mengusir Bawang Putih Untuk mencari baju itu Dan dilalang pulang Sebelum baju itu ditemukan Bawang Putih pergi mencari baju itu Hari sudah malam Tapi dia belum menemukan baju itu Dan dari kejauhan Dia melihat sebuah gubuk kecil Di dalam hutan Dan ternyata Dihuni oleh seorang nenek yang baik hati Dan nenek itu menawarkan Bawang Putih Untuk beristirahat Dan tinggal di gubuk itu Bawang Putih menceritakan Bagaimana dia bisa sampai di hutan Malam hari yang gelap Ternyata Baju yang selama ini Bawang Putih cari Ditemukan oleh nenek itu Nenek itu akan memberikan baju itu Dengan satu syarat Bawang Putih harus membantu pekerjaan Sang nenek selama satu minggu Dan satu minggu pun berlalu Karena Bawang Putih sangat rajin membantu pekerjaan nenek Maka nenek itu mengembalikan baju milik Bawang Putih Dan juga menambahkan sebuah hadiah Yaitu dua buah semangat Yang satu berukuran besar Dan yang satu berukuran kecil Dengan alasan takut membawa semangat yang besar Maka Bawang Putih membawa semangat yang kecil Dan tidak lupa juga dia mencapkan terima kasih Sesampainya di rumah Dia pun membelah semangat yang diberi oleh nenek Alangkah terkejutnya mereka Itu adalah semangat ajaib Yang isinya emas Dan ibunya pun segera Menurut bawang merah Untuk menghancurkan bajunya di sebuah Sikat cerita Bawang merah sampai di kubur tersebut Selama satu minggu Kerja bawang merah hanya Kedoh dan bermalas-malasan Dan pada saat-saat akan pulang Sang nenek memberikan dua pilihan semangat Yang satu berukuran sangat besar Dan yang satu lagi berukuran kecil Tentu saja bawang merah memilih semangat yang paling besar Lalu bawang merah pulang Dan tanpa mengucapkan terima kasih Sesampainya di rumah Dikarenakan cipat mereka yang sangat tamak Dan tidak ingin berbagi Mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi keluar Setelah Bawang Putih pergi keluar Mereka pun mulai membuka semangat ajaib itu Dan alangkah terkejutnya mereka Di dalam semangat sebut banyak ular yang berpisah Dengan cepat ular setelah bertuk mereka berdua Akhirnya sang ibu tiri dan bawang merah Mati seketika bersama dengan lampu ajaib tersebut Dari cerita ini adalah Terlalu bersikap baik Ikhlas membantu seorang terpemorahkan Imbalai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!